Ya untuk kami selagi warga pasar kami sangat meresap puas Karena tidak ada lagi kemacutan yang seperti jalan yang tahun-tahun sebelumnya Puji Tuhan kami sangat puas sekali dengan kondisi sekarang Kedatangan saya kali ini untuk memotret bagaimana situasi dan kondisi infrastruktur Atau akses di pasar impresi ruting ini Ya untuk diketahui pemirsa di tahun 2020 atau awal 2021 Kondisi akses di pasar impresi ruting ini mengalami rusak parah Kondisi tersebut menyebabkan sering terjadinya macet di area ini Namun seperti yang Anda lihat sekarang ini kondisinya sudah diperbaiki Untuk itu pemirsa channel Gusti Ganggar Saya akan mewawancarai pengguna pasar Seperti apa respon mereka setelah akses di pasar impresi ruting ini diperbaiki Ya saat ini saya sedang bersama Bapak Yanto Ya Bapak Yanto saya Gusti Ganggar channel Youtube Saya ingin memawancarai sedikit terkait kira-kira bagaimana respon dari Bapak Yanto Atas diperbaiknya akses di pasar impresi ruting ini Ya untuk kami selagi warga pasar kami sangat merasa puas Karena tidak ada lagi kemacutan yang seperti jalan yang tahun-tahun sebelumnya Puji Tuhan kami sangat puas sekali dengan kondisi sekarang Apalagi untuk jalur-jalur di basement semuanya sudah berjalan lancar Kira-kira bagaimana harapan dari Bapak Yanto kepada pemerintah Terutama bagaimana soal penataan parkir di pasar impresi ruting ini Harapan kami dari warga pasar itu untuk tata parkir masih ya perlu di benar Pasti rame lah Untuk kemacetan juga ya pasti Ada peningkatan, ada kendala lah untuk sedikit parkiran disini Khususnya got-got yang masih kendala itu gotnya Apalagi pembuangannya itu kan pakai pipa kecil Saya minta kepada pemerintah untuk memperbaiki lagi gotnya itu Agar lubang pembuangan sampahnya itu agak lebih besar lagi Terima kasih Bapak Yanto Sebelumnya kan Gusti Ganggar channel youtube juga sudah pernah membawa ancarai Bapak Yanto Terkait dengan kebersihan di lingkungan pasar Bagaimana Bapak Yanto? Apakah ada perubahan terkait pola kebersihan di lingkungan pasar impresi ruting? Untuk kebersihan pasar ruting sudah kondusif baik lah Setidak seperti dulu juga Banyak ulat atau kayak gimana Nah itu sekarang pasar ikan Terusnya di pasar amba Pasar ikan sama basement itu sudah bersihkan Artinya sudah ada perubahan ya Baik, terima kasih waktunya Bapak Yanto Ya demikian respon dari para pengguna pasar terkait akses di lingkungan pasar impresi ruting yang sudah diperbaiki beberapa waktu lalu Sementara itu Sementara itu menurut Bapak Yanto tadi bahwa Terkait dengan kebersihan di lingkungan pasar ada perubahan ya Untuk diketahui pemirsa Beberapa bulan yang lalu saya juga mewawancarai para pengguna pasar terkait dengan kegiatan sabtu bersih yang digagas oleh pemerintah kabupaten menggerai Respon mereka waktu itu sangat baik dan kegiatan itu perlu ditingkatkan lagi Namun pemirsa Beberapa waktu lalu Di media sosial beredar foto Atau gambar Dimana Ada sebagian atau beberapa para penjual dari pasar impresi ruting Yang berjualan di sekitar Perempatan kantor polisi itu menuju pasar ya Tampak waktu itu ada postingan dari salah satu akun Facebook terkait dengan penjual yang berjualan di samping jalan ya Setelah Gusti Ganggar konfirmasi atau mencari informasi di lingkungan pasar impresi ruting Mereka menjelaskan bahwa waktu itu akses di lingkungan pasar sedang diperbaiki Karena akses di lingkungan pasar impresi ruting waktu itu sedang dalam perbaikan Dinas atau pihak terkait harus menutupi akses masuk menuju lingkungan pasar impresi ruting Terutama kendaraan roda 2 maupun roda 4 Sehingga beberapa penjual harus berjualan dagangannya di perempatan menuju pasar Tapi hari ini Gusti Ganggar setelah melakukan pantauan langsung di lapangan Tampak di perempatan menuju pasar itu atau tepat di samping kantor polisi Sudah tidak ada lagi yang berjualan Sementara beberapa waktu yang lalu Saya juga mendapat informasi dari salah satu pengguna pasar impresi ruting Terkait foto yang beredar di media sosial Dimana para penjual melakukan berjualan di perempatan menuju pasar Ia menuturkan bahwa mereka yang berjualan di perempatan menuju pasar itu sebenarnya memiliki stand di pasar impresi ruting Namun karena mereka melihat ada beberapa penjual di pinggir jalan yang tidak memiliki stand dan tidak membayar pajak Namun bisa berjualan di pinggir jalan Akhirnya para pengguna pasar yang lain ikut-ikutan berjualan di perempatan atau di pinggir jalan menuju pasar Tentu kita berharap agar dinas terkait bisa mengatasi persoalan ini Terutama bagaimana menertibkan para penjual atau pengguna pasar yang berjualan di pinggir jalan dan tidak taat atau tidak membayar pajak Karena membiarkan mereka berjualan di pinggir jalan itu akan berdampak pada penjual atau pengguna pasar yang lain Tentu foto yang beredar di media sosial itu sangat mengganggu terutama akses para pejalan kaki Karena di foto yang beredar itu para penjual melakukan jualan di trotoar atau tepatnya di akses para pejalan kaki Kita berharap agar pemerintah Kabupaten Manggarai khususnya dinas terkait bisa mengatasi persoalan ini Dari Pasar Impres Ruting, Kecamatan Langkai Rembong, Kabupaten Manggarai Gusti Ganggar, Channel Youtube Kecamatan Langkai Rembong, Kabupaten Manggarai